Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya Maka dua malaikat yakni mungkar dan nakir segera mendatangi dan menanyakan tentang tiga hal pokok Yakni siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa Nabinya Dalam beberapa riwayat dikatakan ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan tiga pertanyaan berikutnya Sehingga berjumlah enam pertanyaan sebagai berikut Marobuka yang artinya siapa Tuhanmu Madinuka yang artinya apa agamamu Manabiyuka yang artinya siapa Nabimu Makitabuka yang artinya apa kitabmu Ainakiblatuka yang artinya dimana kiblatmu Manikhwanuka yang artinya siapa saudaramu Keenam pertanyaan di atas tampak sepele untuk dijawab Namun sebenarnya tidak demikian Sebab semua bergantung pada amal masing-masing semasa hidupnya Ketika seseorang sudah dibaringkan di dalam kubur Ia sendirian tanpa seorang pun menemani Sementara malaikat menyapa dengan garang sambil menarik orang itu agar berposisi duduk Kedua malaikat kemudian mengajukan ke enam pertanyaan Sebagaimana di atas Mereka yang senantiasa melaksanakan sholat lima waktu Terlebih yang suka sholat berjamaah di masjid ataupun musholah Sesungguhnya mereka telah memegang kunci sukses menjawab ke enam pertanyaan itu Lain halnya dengan orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari mungkarnakir Maka orang tersebut akan merasakan pukulan yang bertubi-tubi dari mirzabah malaikat tadi Lalu apa itu mirzabah? Mirzabah adalah pemukul atau palu dari besi Dan dalam suatu riwayat Kalau seluruh penduduk mina berkumpul untuk memikulnya Maka mereka tidak mampu untuk memikulnya Apabila orang yang tidak bisa menjawab tadi dibukul Maka akan berteriak dengan teriakan yang terdengar oleh semua makhluk kecuali manusia Terkadang yang mendengarnya akan terpengaruh dengannya Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah melewati kuburan musyrikin dari atas keledainya Maka keledai tersebut lari menjauh Hampir melemparkan beliau Dikarenakan keledai tersebut mendengar suara orang yang sedang diazab Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Sabit Maka dari itu mari kita berbanyak ibadah Serta meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT Sembari menghadap ribanya agar kita dijauhkan dari pedihnya siksa kubur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!